Saya mengembalikan surat edaran kepada PT BCR yang jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus. Para pedagang Pasar 16 Ilir berjaga, antisipasi penutupan paksa Pasar 16 Ilir Palembang. Polemik proyek revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang antara PT BCR dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS, Pasar 16 Ilir masih terus berlanjut. Usai membuat laporan terkait maladministrasi keombusman dan pengembalian surat edaran, para pedagang berencana akan melakukan unjuk rasa di kantor wali kota Palembang. Ketua P3SRS Muhammad Afla mengatakan, terkait jatuh tempo surat edaran dari PT BCR pada tanggal 19 Agustus ini, pihaknya mendapat informasi bahwa akan ada penutupan paksa, maka dari itu para pedagang sudah berkoordinasi untuk berjaga dan melawan penutupan paksa tersebut. Kemudian para pedagang telah berkomunikasi dengan pengacara untuk menuntut PJ Wali Kota Palembang dengan cara melayangkan surat tuntutan atau unjuk rasa. Afla menyayangkan surat edaran dari PT BCR yang menyebut para pedagang tidak memiliki hak kepemilikan kios, karena sampai saat ini SHM yang dimiliki pedagang masih berlaku. Untuk langkah selanjutnya setelah kami mengembalikan surat edaran ke PT BCR, kami sudah mempersiapkan langkah-langkah. Yang pertama, pada hari ini, menurut kabar beliau akan tetap melaksanakan surat edaran itu, akan melaksanakan penutupan. Kami telah melaksanakan koordinasi dari para seluruh ranggota untuk menjaga dan untuk melawan kegiatan tersebut. Yang kedua, kami sudah merencanakan bersama-sama pengacara kami akan menuntut ke PJ Wali Kota, itu akan berupa unjuk rasa ataupun lainnya akan kami bahas pada surat hari ini. Ditambahkan Afla, para pedagang yang tergabung di P3SRS menuntut PJ Wali Kota Palembang untuk mengembalikan SHM milik pedagang. Setelah SHM tersebut dikembalikan, pedagang akan mendukung proyek revitalisasi pasar 16 ilir ini.